Kuih spektakuler, ya Dreambox Indonesia. Sudah hadir bersama saya Riki Perdana. Yakin Riki? Yakin dong. Yakin ya? Saya sama olahraga wan. Yes. Sama sama olahraga wan. Dia adiknya Riki Subagya. Kita gak tau ya, kita gak bisa mengukur seseorang dari covernya. Mungkin saja Riki menyimpan banyak pengetahuan. Masya Allah. Tapi untuk motivasi kamu, maka kita malam hari ini, Dreambox Indonesia memberikan sesuatu yang spesial. Hadiah utama yang bisa kamu bawa pulang adalah satu set dinner set by Vicenza. Dan one to nine. Lima puluh juta rupiah. Ya, mari kita mulai kalau begitu. Mak doain, Mak. Mak doain, Mak. Oke. Penonton, semua siap? Inilah dia, Babak Dreambox! Buat kalian yang mau ikutan Dreambox Indonesia, langsung follow dan DM ke Instagram at Dreambox Indonesia. Dreambox. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab lima pertanyaan dengan satu kali kesempatan minta tolong pada timnya. Setiap pertanyaan bermilai satu juta rupiah. Jika semua pertanyaan bisa dijawab, mereka mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox. Saatnya kita mulai babak Dreambox. Oke. Tentang berusaha santai. Kita lihat bisa santai gak? Pertanyaan-pertanyaan kita. Lima pertanyaan. Cukup untuk membawa pulang satu set dinner dari Vicenza dan lima puluh juta rupiah. Pertanyaan pertama. Apa? Apa? Nama? Baju tradisional negara Jepang. Kimono. Yakin? Yakin? 100% 100% 100% Kita kunci? Yakin? Kita kunci. Oke. Jadi pertanyaan kita. Apa nama baju tradisional negara Jepang? Jawabannya itu sebenarnya kimono. Benar. Satu pertanyaan terlewati. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Sudah siap? Siap. Organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, karbon dioksida, dan oksigen terdapat di mana? Saya ulangi. Organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, karbon dioksida, dan oksigen terdapat di mana? Paru-paru. Organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, karbon dioksida, dan oksigen terdapat di mana? Boleh. Minta tolong? Ya boleh. Silahkan dibantu. Hidung? Atau paru-paru? Kita tahu, kita tahu. Paru-paru. Paru-paru. Tadi udah jauh paru-paru. Iya. Kenapa yang kamu minta tolong? Karena kalau mukanya Yadi itu bikin yakin kita. Oke. Jadi kita pengen paru-paru ya? Ya. Dilap dikit keringetnya. Oke. Paru-paru. Kita kunci. Ya. Paru-paru. Jadi organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, karbon dioksida, dan oksigen itu ternyata ada di alveolus. Atau paru-paru. Atau paru-paru. Atau paru-paru. Oke. Oke. Udah dua pertanyaan, tiga lagi. Tiga lagi. Mas Yadi sudah siap-siap. Pertanyaan berikutnya. Apakah nama bandara di Medan Sumatra Utara yang menggantikan posisi bandara Polonia? Ini agak berat, tapi kalau kamu pernah ke Medan kamu mungkin tahu. Aduh. Astro lagi. Masa lu lupa, Reki. Tenang semuanya. Tenang semuanya. Kuala Namu. Amu pernah mendarat di situ? Pernah. Yakin sekali? Insya Allah. Insya Allah. Kita jalan dengan Insya Allah ini? Bismillah. Oke, Bismillah. Kita kunci. Kuala Namu. Apakah nama bandara di Medan Sumatra Utara yang menggantikan posisi bandara Polonia? Jawaban yang benar adalah bandara Kuala Namu. Benar. Tiga terlewati. Manti Adi sudah siap-siap ngambil tutupnya. Tinggal dua lagi. Semuanya tenang. Jangan nengok-nengok. Dua lagi. Bisa saya diskualifikasi ya. Siap. Masih Adi agak kesini, saya takutnya nanti dikasih contekan. Oke. Oh enggak dong. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan keempat dan tinggal dua lagi. Pertanyaannya, apa jenis batuan besar yang tersebar di pantai-pantai Pulau Bangka dan Belitung? Kita tahu ya, Pulau Bangka dan Belitung banyak batu-batuan besar. Pertanyaannya, batu jenis apa itu? Batuan apa? Oh my God. Kita hitung 10 detik. Bisa atau tidak bisa, kita kumpulkan. Biasanya dipakai di rumah. Saya bantu sedikit. Batu apa? Waktu sudah habis. Jawab. Sekarang. Batu. Batu. Tiga. Dua. Satu. Batu. Batu. Granit. Bukan. Kita kunci. Batu granit. Pertanyaan saya itu sederhana sebenarnya. Dan saya sudah memberikan beberapa petunjuk. Apa jenis batuan besar yang tersebar di pantai-pantai Pulau Bangka dan Belitung? Dan dia tadi jawab, batu granit. Dan jawaban yang benar adalah. Batu putih. Batu. Granit. Batu. Satu lagi. Satu lagi. Lagit. Satu set dinner dari Vicenza. Dan 50 juta akan dibawa pulang. semua tenang kita akan menuju ke satu pertanyaan terakhir tarik napas bro pertanyaan saya mudah sekali saat ini ada 34 provinsi di Indonesia yang saya perlukan sebutkan provinsi apa saja yang ada di Papua beserta ibu kotanya Oke bisa nih Papua Barat Sorong siap Papua Jayapura kita kunci ya waktu habis kita kunci Papua Barat Sorong satu lagi Papua Jayapura kita kunci waktu sudah habis apakah dia berhasil dengan dua provinsi saya kasih bocoran dikit ya memang hanya ada dua provinsi di Papua tapi kita tidak tahu kita lihat dulu ya saat ini ada 34 provinsi di Indonesia sebutkan provinsi apa saja yang ada di Papua beserta ibu kotanya Oke provinsi pertama itu adalah provinsi Papua Benar provinsi kedua adalah provinsi Papua Barat Benar tinggal ibu kotanya provinsi Papua ibu kotanya Jayapura dan provinsi Papua Barat ibu kotanya Manokwari dalej saya dalamnaires saya sepul nasional dan kalau malgr losses terakhir 71 qنا mbak musik mbak wonkwi kotanya terakhir bab менее saya disekan terakhir kekongan tapi tg Rupiah, sayang sekali brother, mungkin belum, bukan hari ini waktunya, belum sekarang, bagaimana perasaan lu bro? Tadi emang kepikiran Manukwari, tapi ke distrek ya? Ke distrek, antara Sorong sama Manukwari, tapi udah, sayang sekali, tapi tidak apa-apa, kita berikan tunggu tangan untuk kedua tim, luar biasa episode malam hari ini, sedikit lagi sehelai rambut, tidak apa-apa, Buat Anda di rumah, Anda ingin mencoba kuih saya, silahkan daftarkan diri Anda, dan kita lihat, apakah Anda bisa membawa pulang Dreambox Indonesia kita Saya Deniz Margo, satu-satunya hal yang menghalangi diantara kamu dan mimpimu adalah kurangnya eksekusi dalam dirimu sendiri, stop menyalakan, dan mulai hari ini Saya Deniz Margo, kita ketemu lagi di Dreambox Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!